Halo pencinta militer tanah air, kembali lagi bersama nyaris terkenal Turki dilaporkan menimbun suku cadang penting senjata buatan Amerika untuk mengantisipasi jika Kongres akhirnya menjatuhkan sanksi terkait pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia Tidak jelas kapan keputusan penimbunan pertama kali diambil tetapi para penjabat Turki sebagaimana dilaporkan harian blombek mengatakan persiapan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan embargo Amerika Washington telah mengancam akan memberikan sanksi terhadap Turki setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memutuskan membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia pesaing dari patriot buatan Amerika menurut para penjabat Turki Ankara masih dihantui oleh embargo senjata Amerika yang melumpuhkan setengah abad yang lalu untuk itu kini mereka telah mengumpulkan bagian-bagian penting untuk jet F-16 dan perangkat keras militer lainnya para pejabat menolak mengatakan suku cadang apa yang telah ditimbun di mana dibeli atau berapa lama persediaan bisa bertahan akumulasi bagian dimaksudkan untuk memberikan sinyal bahwa Ankara lebih siap untuk menghadapi sanksi Amerika jika Washington memperlakukan embargo senjata 4 tahun atas penyitaan militer Turki di Siprus Utara pada tahun 1974 sebelumnya Amerika jauh-jauh hari telah memperingatkan Turki akan bahayanya untuk membeli S-400 bagi F-35 karena kedua alutsista ini dirancang untuk saling menghancurkan bahkan agar Turki mau membatalkan pembelian tersebut pihak Amerika menawarkan sistem pertahanan udara patriot namun Turki tetap kokoh pada pendiriannya untuk meneruskan pembelian S-400 Amerika berpendapat bahwa Poros ke Moskow dapat memungkinkan Rusia untuk mengumpulkan intelijen kritis yang akan melemahkan NATO dan membahayakan jet tempur siluman F-35 Amerika di mana Turki ikut membangun jet tempur tersebut namun meski Kongres sedang menyusun rencana sanksi potensial yang paling keras akan melumpuhkan ekonomi Turki Trump justru menyebut Turki sebagai korban dan diperlakukan tidak adil Turki beralih ke Rusia untuk mengatasi kelemahan dalam pertahanan udaranya setelah gagal membunjuk Amerika berbagi teknologi dari sistem pertahanan udara patriot sebagai bagian dari kesepakatan akuisisi dan untuk mencoba menghentikannya Departemen Luar Negeri Amerika tahun lalu menyetujui kemungkinan penjualan rudal patriot senilai 3,5 miliar USD ke Turki Turki tidak yakin kesepakatan patriot akan dicapai karena keraguan tentang oposisi di Kongres Kesepakatan S-400 sangat membahayakan NATO dan keamanan nasional Amerika Turki tidak dapat mengoperasikan sistem pertahanan udara Rusia yang canggih bersama-sama dengan sistem NATO dan Amerika yang sangat sensitif Terima kasih telah menonton!